Terima kasih Terima kasih Terima kasih Kita bersyukur sekaligus juga Mohon ampun Atas segala kerapuan Dosa kelemahan kita Agar kita pantas meraihkan Ekaristi Pada pagi hari ini Tuhan Yesus Kristus Engkau telah bangkit dan menampakkan diri kepada para murid Agar masing-masing mengambil sikap mengenai iman Tuhan kasihanilah kami Tuhan kasihanilah kami Engkau telah bangkit dan menampakkan diri kepada para murid Untuk menganugerahkan kedamaian dan kekembiraan Kristus kasihanilah kami Kristus kasihanilah kami Engkau telah bangkit dan menampakkan diri kepada para murid Untuk memperteguh iman, harapan, dan cinta kasih Tuhan kasihanilah kami Semoga Allah yang maha kuasa mengasihani kita Mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal Amin Kita daraskan kemuliaan Kemuliaan kepada Allah di surga Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya Kami memuji dikau Kami meluhurkan dikau Kami menyembah dikau Kami memuliakan dikau Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaanmu yang besar Ya Tuhan ala Raja Surgawi ala Bapak yang maha kuasa Ya Tuhan Yesus Kristus putra yang tunggal Ya Tuhan ala anak domba ala putra Bapak Engkau yang menghapus dosa dunia kasihanilah kami Engkau yang menghapus dosa dunia kabulkanlah doa kami Engkau yang duduk di sisi Bapak kasihanilah kami Karena hanya engkau lah kudus Hanya engkau lah Tuhan Hanya engkau lah maha tinggi ya Yesus Kristus Bersama dengan roh kudus Dalam kemuliaan ala Bapak Amin Marilah berdoa Mari kita hening sejenak Kita aturkan doa-doa permohonan kita Secara khusus untuk mereka Yang telah meninggal dunia Secara khusus untuk mereka Yang meninggal karena COVID-19 Semoga Tuhan memberikan berkat Dan mengumpulkan mereka Bersama para kudus di surga Kita juga berdoa bersama keluarga Ibu M.M. Sukiyarti Lingkungan Demangan Yang mendoakan arwah Bapak Bonifatius Kristiadi Yang seratus hari dipanggil Tuhan Kita berdoa untuk keluarga kita masing-masing Yang sudah dipanggil Tuhan Sahabat, saudara, keluarga Kita bersyukur pula bersama keluarga Ibu Serena Lingkungan Andreas Berdusan Yang mengucap syukur atas keselamatan Pulang dari Papua Bapak Yohanes Hati Purwanto Kita bersyukur pula untuk rahmat ulang tahun Ibu Agnes Rita Saudari Teresia Paramita Jati Dan juga Bapak Antonius Ananta Nugraha Semoga Tuhan memberikan berkat kepada mereka semua Dan pucuk kita masing-masing Ya Allah Berkat kebangkitan Putramu yang terkasih Engkau telah mengumpulkan kami sebagai umatmu yang baru Kami mohon Penuhilah kami dengan rahmat dan damemu Sehingga kami senantiasa sehati dan sejiwa Serta semakin berkembang dalam cinta kasih dan persaudaraan Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami yang bersama dengan Gika dalam persatuan Rok Kudus Hidup dan berkuasa ala sepanjang segala masa Amin Kita dengarkan sabda Tuhan Pembacaan dari kisah para rasul Orang-orang yang menjadi percaya dan memberi diri di baptis Bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan Mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa Maka ketakutanlah mereka semua Sementara rasul-rasul itu mengadakan banyak bujik jan dan tanda Semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama Selalu ada di antara mereka yang menjual harta miliknya Lalu membagi-bagikannya kepada semua orang Sesuai dengan keburuan masing-masing Dengan bertekun dan sehati Tiap-tiap hari mereka berkumpul di baik ala Mereka memecahkan roti di rumah-rumah jemaat secara bergilir Dan makan bersama-sama dengan gembira Dan dengan tulus hati sambil memuji ala Mereka disukai semua orang Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka Dengan orang yang diselamatkan Demikianlah sabda Tuhan Syukur kepada Allah Bersyukurlah kepada Tuhan Sebab ia baik kekal abadi kasih setianya Bersyukurlah kepada Tuhan Sebab ia baik kekal abadi kasih setianya Biarlah Israel berkata Kekal abadi kasih setianya Biarlah kaum harum berkata Kekal abadi kasih setianya Biarlah orang yang takwa kepada Tuhan Berkata kekal abadi kasih setianya Bersyukurlah kepada Tuhan sebab dia baik kekal abadi kasih setianya Aku didorong dengan hebat sampai jatuh Tetapi Tuhan menolong aku Tuhan itu kekuatanku dan masmurku Ia telah menjadi keselamatanku Suara sore-sore dan kemenangan Terdengar dengan gemah orang-orang benar Tangan kanan Tuhan melakukan keberkasaan Bersyukurlah kepada Tuhan sebab dia baik kekal abadi dan kasih setianya Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan Telah menjadi batu penjuru Hal ini terjadi biak Tuhan Suatu perkuatan ajaib di mata kita Inilah hari yang dijadikan Tuhan Marilah kita bersore-sore dan bersuka cita karenanya Bersyukurlah kepada Tuhan sebab dia baik kekal abadi dan kasih setianya Pembacaan kedua Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus Saudara-saudara Terpujilah Allah dan Bapak Tuhan kita Yesus Kristus Berkat rahmatnya yang besar kita telah dilarikan kembali Oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati Kita dilarikan untuk hidup yang penuh harapan Yaitu untuk menerima warisan yang tidak dapat binasa Yang tidak dapat cemar dan tak dapat layu Yang tersimpan di surga bagi kamu Kuasa Allah telah memelihara kamu karena iman Sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia Yang akan dinyatakan pada zaman akhir Bergembiralah akan hal itu Sekalipun sekarang ini kamu harus berduga cita sejenak Oleh berbagai-bagai pencobaan Semuanya itu dimaksudkan untuk membuktikan kemurnian imam Yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana Yang diuji kemurniannya dengan api Dengan demikian Kamu memperoleh puji-pujian Kemuliaan dan kehormatan Pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya Sekalipun kamu belum pernah melihat dia Namun kamu mengasihinya Kamu percaya kepada dia Sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya Kamu bergembira karena sukacita yang mulia Dan tidak terkatakan Karena kamu telah mencapai tujuan imamu Yaitu keselamatan jiwamu Demikianlah sabda Tuhan Syukur kepada Allah Yesus bersabda hai Thomas Karena melihat aku engkau percaya Berbagi oleh yang tidak melihat namun percaya Haleluya Haleluya Tuhan bersamamu Dan bersama rohku Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes Dimuliakanlah Tuhan Setelah Yesus bapak disalib Pada malam pertama sesudah hari sabat Berkumpulah murid-murid Yesus Di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci Karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi Pada waktu itu Datanglah Yesus Berdiri di tengah-tengah mereka Dan berkata Damai sejahtera bagi kamu Sesudah berkata demikian Yesus menunjukkan tangan Dan lambungnya kepada mereka Murid-murid itu bersuka cita Karena mereka melihat Tuhan Maka kata Yesus sekali lagi Damai sejahtera bagi kamu Sama seperti bapak mengutus aku Demikian juga sekarang aku mengutus kamu Dan sesudah berkata demikian Yesus mengumpusi mereka dan berkata Terimalah roh kudus Jikalau kamu mengampuni dosa orang Dosanya diampuni Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang Tetap ada Dosanya tetap ada Pada waktu Yesus datang itu Thomas seorang dari kedua belas murid Yang juga disebut Didimus Tidak ada bersama-sama mereka Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya Kami telah melihat Tuhan Tetapi Thomas berkata kepada mereka Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya Dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu Dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya Sekali-kali aku tidak akan percaya Delapan hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu Dan Thomas pun bersama-sama dengan mereka Sementara pintu-pintu terkunci Yesus datang Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata Damai sejahtera bagi kamu Kemudian Yesus berkata kepada Thomas Tarulah jarimu disini dan lihatlah tanganku Ulurkanlah tanganku dan cucukkan ke dalam lambungku Dan jangan engkau tidak percaya lagi Melainkan percayalah Thomas menjawab kepadanya Ya Tuhanku dan Alaku Kata Yesus kepadanya Karena telah melihat aku maka engkau percaya Berbagilah mereka yang tidak melihat namun percaya Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus Di depan mata murid-muridnya Yang tidak tercatat dalam kitab ini Tetapi semua yang tercantum disini setelah dicatat Supaya kamu percaya Bahwa Yesuslah Mesias anak Allah Dan supaya oleh imanmu Kamu memperoleh hidup dalam namanya Demikianlah Injil Tuhan Terpujilah Kristus Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang terkasih Saya harap Bapak Ibu di rumah dalam keadaan sehat bahagia Hari ini kita merayakan Ekaristi Pascah ke-2 Biasa disebut sebagai hari Minggu Kerahiman Ilahi Kotbah saya pada Minggu ini Saya beri judul Tuti Tua Satu hati, satu jiwa Tuti Tua Satu hati, satu jiwa Kalimat Tuti Tua ini Saya renungkan dari kerahiman ilahi Kita merenungkan, ketika merenungkan Mengenai kerahiman ilahi ini Saya teringat akan sosok ibu saya Saya teringat akan sosok ibu Terlebih mengenai kata rahim Pada hari Minggu kerahiman ilahi Umat Kristiani secara khusus mengingat Dan berdoa pada kerahiman ilahi Kata rahim Memang merujuk pada kaum perempuan Lebih khusus lagi rahim ibu Dari rahim ini sebenarnya muncul hubungan cinta yang searah Sifat rahim Rahim itu dari bahasa Arab Rahima Mempunyai sifat melindungi Menghidupi Menghangatkan Memberi pertumbuhan Menjaga Menerima tanpa syarat Membawa kemana-mana Ibu mencintai anaknya yang lahir dari rahimnya Bukan karena anaknya berbuat baik Tetapi karena itu merupakan suatu dorongan hati Yang tak terelakkan Salah satu gambaran kerahiman Disumbulkan dengan darah dan air Kalau bapak ibu mencermati Ketika mempunyai gambar kerahiman ilahi Atau ada di depan altar ini Mengenai darah dan air Pikiran kita segera melayang Pada kesaksian yang diberikan Yohanes Pengarang Injil Yang ketika seorang prajurit di Kalvari Menikam lambung Yesus Dengan tombak Melihat darah dan air Memancar darinya Disamping itu Jika darah Disamping itu Jika darah mengingatkan kita akan Kurban salib Dan anugerah ekaristi Maka air dalam simbolisme Yohanes Melambangkan bukan saja Pembaptisan Melainkan juga Karunia roh kudus Itu disimpulkan dalam lukisan Kerahiman ilahi Darah dan air ini Nah Saudara-saudari yang terkasih Dengan memberi gelar Maharahim pada Allah Berarti kita mengakui Ada kasih Yang lebih dari kasih sayang ibu Yang ada pada Allah Maharahim Nabi Yesaya dengan bagus Memberikan sebuah perbandingan Hubungan ibu dan anak Dengan Allah dan manusia Yang menggambarkan Allah Yang maharam itu Bapak ibu nanti bisa membacanya Di dalam Yesaya 49 Ayat 15 Disitu terpulis menarik sekali Mungkinkah seorang ibu Melupakan bayinya Sehingga ia tidak menyayangi Anak dari kandungannya Sekalipun ia melupakan Aku Allah Tidak akan melupakan engkau Dari bacaan minggu ini Kerahiman ilahi tampak Dalam persekutuan gereja perdana Bacaan-bacaan minggu ini Membantu permenuhan kita Untuk bertumbuh secara rohani Di hadirat Tuhan Dan di dalam komunitas gereja Allah yang kita imani Adalah Allah yang maharahim Lukas dalam bacaan pertama Menggambarkan situasi komunitas Gereja perdana Yang memiliki prinsip Sehati dan sejiwa Satu hati Satu jiwa Tuti tua Ia melaporkan bahwa Orang-orang Yahudi Yang menjadi percaya Dan memberi diri di baptis Memiliki tugas tertentu Yakni bertekun dalam pengajaran Para rasul Dan terlibat Dalam persekutuan Dari hal ini Kita boleh bermenung sejenak Sudahkah aku bertekun Dalam pengajaran para rasul Dan terlibat Dalam persekutuan Apa yang dilakukan Dalam persekutuan Mereka memecah-mecahkan roti Dan berdoa Mereka tetap bersatu Meskipun mereka memiliki Banyak perbedaan Mereka pula Membaca kitab suci Harta milik peribadi mereka Mereka jual Dan hasilnya dibagi-bagikan Kepada sesama orang Sesuai dengan kebutuhan Mereka sehati dan sejiwa Merenungkan kata persekutuan Beberapa hari ini Saya tertarik Untuk merenungkan persekutuan ini Dalam keluarga Lebih-lebih ketika saya Mengadakan Kuis DTS kitab suci Untuk umat sedayu Yang menarik adalah Persekutuan antara anak Ibu Bapak Dan lain sebagainya Mereka bersekutu Membaca Kitab suci Saya mengharapkan Bukan masalah Hadiahnya nanti yang didapat Tetapi bagaimana keluarga Di dalam keluarga Mampu bersekutu Mampu berdoa bersama Membaca sabdanya Hingga akhirnya Menemukan cinta Tuhan Menjadi satu hati Satu jiwa Dalam keluarganya Maka harapan saya Semoga keluarga-keluarga Juga demikian Membaca sabda Tuhan Sebagai dasar kehidupan Dan juga nanti Kita wujudkan Dalam hidup sehari-hari Saudara-saudara yang terkasih Di dalam bacaan injil Tuhan Yesus menampakkan dirinya Kepada muridnya Mereka sedang berkumpul bersama Dalam suasana ketakutan Namun dalam suasana seperti itu Tuhan hadir dan menyapa Damai sejahtera bagi kamu Kata damai sejahtera bagi kamu Itu di dalam injil Sudah ditulis beberapa ribu tahun yang lalu Dan itu kita dengar hari ini Damai sejahtera bagi kamu Itu berarti masih juga berlaku Hingga saat ini dan seterusnya Selama-lamanya Damai sejahtera bagi kamu Damai melingkupi kita semua Itulah tanda kerahiman Tuhan Memberikan damai Memberikan roh kudusnya kepada kita Nah Dari bacaan-bacaan yang kita dengarkan Kita akan mencoba melihat Benang merah kerahiman ilahi Orang yang merasakan kerahiman ilahi Akan hidup dalam persekutuan Satu hati, satu jiwa Orang yang mengalami kerahiman ilahi Adalah mereka yang dilahirkan baru Mereka yang ikut bangkit bersama Kristus Dan memiliki pengharapan Orang yang mengalami kerahiman ilahi Adalah mereka yang mengalami pengampunan dosa dari Tuhan Anda dan saya mengalami kerahiman Tuhan itu Nah Saudara-saudari yang terkasih Beberapa minggu ini Bulan-bulan ini Dengan stay at home Tinggal di rumah Kita mencoba untuk menemukan Bagaimana persekutuan kita dengan Tuhan Persekutuan kita di dalam keluarga Membangun hidup doa dan lain sebagainya Kita belajar mengenai kerahiman alat Yang melindungi Yang menghidupi Yang menghangatkan Yang memberi pertumbuhan Yang menjaga Yang menerima tanpa syarat Yang dilakukan Jumat Perdana Kita juga melakukannya saat ini Di tengah wabah virus corona ini Contohnya Kerahiman ilahi Kita pancarkan di dalam wujud kita Tetap jaga kesehatan Cuci tangan Kebersihan diri Kemudian kebersihan lingkungan Tetap tinggal di rumah Jika lu keluar rumah Hendaknya itu dipastikan Sangat-sangat penting Membantu mereka yang terdampak Atau yang membutuhkan dengan berbagi Atau suasembada pangan Menanam sayur-mayur Saya kira beberapa lingkungan Di paroki ini Sudah menerapkan ini Sudah memulainya Ada yang sudah Menanam tanaman sayur-mayur Kemudian ada yang sudah berbagi Dan lain sebagainya Itu bukan karena Kehebatan kita Tetapi karena Kerahiman Allah Yang terpancar Dari diri kita Sehingga kita Memancarkan Kasih Tuhan Memancarkan Kerahiman Tuhan itu Kepada sesama Maka terima kasih Kepada anda semua Yang sudah memancarkan Kasih Tuhan itu Memancarkan Kerahiman Allah itu Di tengah-tengah Masyarakat Bagi yang kebelum Mari kita bersama-sama Berusaha Memancarkan Kerahiman Allah itu Kerahiman Allah Menandakan Satu hati Satu jiwa Dengan satu hati Satu jiwa Berarti kita Sehati Seperasaan Dengan mereka Lebih-lebih Yang membutuhkan Semoga Niat hati kita Dan juga Sabda Tuhan Yang kita dengarkan Hari ini Senantiasa Mengajak kita Tuti tua Satu hati Satu jiwa Kepada yang lain Sebagai wujud Kerahiman Ilahi Roh Kudus Yang diberikan Tuhan hari ini Damai sejahtera Bagi kita Senantiasa Menguatkan Hidup kita Kemuliaan Kemuliaan Kepada Bapak Dan Putra Dan Roh Kudus Seperti pada Pemulaan Sekarang Selalu Dan Sepanjang Segala Abad Bapak Ibu Dan Saudara Sudah Terkasih Marilah Kita Bangkit Berdiri Kita Perbaru Iman Kepercayaan Alah Bapak Yang Maha Kuasa Pencipta Langit Dan Bumi Benakan Yesus Kristus Putranya Tunggal Tuhan Kita Yang Dikandung Dari Roh Kudus Dilerikan Kelepah Maria Yang Menderita Sengsara Dalam Pemerintahan Ponsius Pilatus Salipkan Bapak Dan Dimakamkan Yang Turun Ketepat Penantian Pada Ketiga Panggit Dari Antara Orang Mati Yang Naik Ke Surga Di Sebelah Alah Bapak Yang Maha Kuasa Dan Situ Dari Orang Hidup Dan Mati Aku Percayakan Roh Kudus Gereja Katolik Yang Kudus Persebutuan Para Kudus Pengampunan Dusa Kebangitan Badan Kehidupan Kekal Kristus Telah Bangkit Dan Bersabda Kepada Para Murid Damai Sejahtera Bagi Kamu Sama Seperti Bapak Mengutus Aku Demikian Juga Sekarang Aku Mengutus Demi Keselamatan Dan Damai Sejahtera Kita Bagi Umat Kita Semoga Allah Bapak Mendorong Umat Kita Agar Memancarkan Dan Mewartakan Sukacita Dan Damai Sejahtera Pasca Kristus Kepada Dunia Yang Mendambakan Masa Depan Yang Cerah Marilah Kita Mohon Kabulkan Doa Kami Ya Tuhan Bagi Bangsa Yang Sedang Membangun Semoga Kemenangan Kristus Putra Bapak Atas Maut Menumbuhkan Gairah Dalam Ati Seluruh Bangsa Sehingga Merasa Tekun Berjuang Menegakkan Kebenaran Keadilan Kesejahteraan Dan Kemakmuran Mereka Marilah Kita Mohon Kabulkan Doa Kami Ya Tuhan Bagi Mereka Yang Kutus Asa Dan Pesimistis Semoga Allah Bapak Membimbing Mereka Yang Kutus Asa Dan Pesimistis Agar Mereka Menemukan Yesus Kristus Yang Telah Hidup Wafat Dan Bangkit Bagi Mereka Juga Marilah Kita Mohon Tuhan 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 Yang Maybaik Kami berdoa bagi para korban wabah virus corona Terimalah Bapak para arwah mereka Ampunilah dosa-dosanya Berkatilah pula para tenaga medis, para dokter dan perawat Semoga mereka dengan penuh kasih merawat para penderita Musnahkanlah ya Bapak wabah virus corona dari muka bumi ini Sehingga kehidupan dapat pulih kembali Kami mohon Kabelkanlah doa kami ya Tuhan Kami berdoa pula bagi pembangunan gereja paroki kami Bapak yang maha baik Semoga dalam ancaman wabah virus corona saat ini Engkau tetap memberkati pembangunan gereja paroki kami Berikanlah kesehatan, keselamatan kepada para tukang dan tenaga pembangunan Semoga dengan dorongan doa dan materi dari umatmu Dapat mendorong terselesainya pembangunan gereja paroki kami Kami mohon Kabelkanlah doa kami ya Tuhan Allah Bapak di surga kami bersyukur bersama keluarga Ibu Serena Yang mengucap syukur atas keselamatan pulang dari Papua Bapak Yohanes Hati Purwanto Kami juga bersyukur untuk rahmat ulang tahun Ibu Agnes Rita Saudari Teresia Paramita Jati Bapak Antonius Anantanugraha Semoga kau berikan rahmat yang melimpah untuk mereka semua Marilah kita mohon Kabelkanlah doa kami ya Tuhan Kami juga berdoa bersama keluarga Ibu M.M. Sukiyarti Yang mendoakan Bapak Bukunifasius Kristiati Yang sudah seratus hari dipanggil Tuhan Dan marilah kita bawa Saudara-saudari kita Keluarga kita Yang sudah meninggal Kita mohonkan berkat kepada Tuhan Semoga berkat kerahimannya Mereka diampuni dosa-dosanya Dan dipersatukan bersama para kudus di surga Marilah kita mohon Kabelkanlah doa kami ya Tuhan Alam Bapak yang maharahi Putramu yang panggit telah menyatakan belas kasihmu Semoga kerukunan diantara kami Dan cinta kasih antar kami Menjadi tanda bagi semua orang Yang menyatakan, menyaksikan cara hidup kami Bahwa engkau berbelas kasih kepada siapapun Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami Amin Kita lanjutkan dengan persiapan persembahan Terpujilah engkau ya Tuhan Alas semesta alam Sebab dari kemurahan Kami menerima roti yang kami siapkan ini Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia Yang bagi kami akan menjadi Roti kehidupan Terpujilah Allah selama-lamanya Terpujilah engkau ya Tuhan Alas semesta alam Sebab dari kemurahan Kami menerima anggur yang kami siapkan ini Inilah hasil dari pohon anggur Dan dari usaha manusia Yang bagi kami akan menjadi minuman rohani Terpujilah Allah selama-lamanya Berdo'alah saudara-saudari Supaya persembahanku dan persembahanmu Berkenaan pada Allah Bapak yang Maha Kuasa Semoga persembahan ini diterima Demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita Serta seluruh umat Allah Bapak yang Maha Kudus Allah Bapak yang Maha Kudus Bersama dengan persembahan roti dan anggur ini Kami serahkan hidup kami kepadamu Kami mohon Tegukanlah iman dan harapan kami Akan hidup baru Berkat kebangkitan putramu Sebab dialah Tuhan pengantara kami Tuhan bersamamu Dan bersamaramu Marilah mengarahkan hati Kepada Tuhan Sudah kami arahkan Marilah bersyukur Kepada Tuhan Allah kita Sudah layak Dan sepantasnya Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapak Kami memuji dikau senantiasa Namun teristimewa Pada hari ini layaklah engkau kami muliakan Lebih meriah Sebab Kristus Anak Domba Paskah kami Sudah dikorbankan Dan kini bangkit dengan jaya Dialah anak Domba Sejati Yang menghapus dosa dunia Dengan wafatnya Ia menghancurkan kematian Dengan bangkit Ia memulihkan kehidupan Dari sebab itu Di seluruh muka bumi Umatmu bersyukari Yang merayakan kegembiraan Paskah Bersama para malaikat Dan sekenap penghuni surga Yang bermadah memuliakan keagunganmu Sambil tak henti-hentinya Berseru Kudus 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 Selamat Tuhan Alam segala kuasa Surga dan bumi penuh kemuliaanmu Terpucilah engkau di surga Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan Terpucilah engkau di surga Sungguh kuduslah engkau ya Bapak Sumber segala kekudusan Maka kami mohon Kuduskanlah persembahan ini Dengan pencuran rohmu Agar bagi kami menjadi tubuh Dan darah putramu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus Dalam nama dia yang adalah Tuhan Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela Yesus mengambil roti Mengucap syukur kepadamu Lalu memecah-mecahkan roti itu Dan memberikannya kepada murid-muridnya Seraya berkata Terimalah Dan makanlah Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil biala Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu Lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya Seraya berkata Terimalah dan minumlah Inilah piala darahku Darah perjanjian baru dan kekal Yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang Demi pengampunan dosa Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku Akunglah misteri iman kita Tuhan Tuhan Engkau sudah bapak Tuhan Sekarang kau hidup Engkau Sang curu selamat Datanglah Terimalah Yesus Tuhan Sambil mengenangkan bapak dan kebangkitan Kristus Kami mempersembahkan kepadamu ya Bapak Roti kehidupan dan piala keselamatan Kami bersyukur Sebab kami kuanggap layak menghadap engkau Dan berbakti kepadamu Kami mohon Agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus Dimpun jadi satu umat oleh roh kudus Bapak perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih Dalam persatuan dengan paus kami Franciscus Dan uskup akung kami Robertus Serta para imam Diakon dan semua pelayan sabdamu Ingatlah akan hamba-hambamu Yang telah engkau panggil kehadiratmu Bapak Bonifacius Christiadi Dan untuk saudara-saudari kami Keluarga kami yang telah berpulang menghadapmu Ketika di baptis Saudara kami ini menjadi satu dengan Kristus Mereka telah menjadi serupa dengan dia dalam kematian Semoga kini mereka menjadi serupa pula dengan dia dalam kebangkitan Ingatlah akan saudara dari kami kaum beriman Yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahimanmu Terimalah mereka dalam cahaya wajahmu Kasianilah kami semua Agar kami engkau terima dalam kebahagiaan abadi Bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah Bersama Santo Yosef Suamia yang setia Bersama para Rasul Santa Teresia kanak-kanak Yesus Dan semua orang kudus Dari masa ke masa yang ujungnya berkenan di hatimu Semoga kami pun engkau perkenankan Terus serta memuji dan memuliakan ikau Dengan pengantaraan Yesus Kristus putramu Dengan pengantaraan Kristus Bersama dia dan dalam dia Bagimu Allah Bapak yang Maha Kuasa Dalam persekutuan dengan Roh Kudus Sekala hormat dan kemuliaan Sepanjang segala masa Atas petunjuk Tuhan kita Marilah berdoa Bapak kami yang ada di surga Dimulyakanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu Di atas bumi Seperti di dalam surga Berilah kami rezeki Pada hari ini Dan ampunilah kesalahan kami Seperti kami pun Mengampuni Yang bersalah kepada kami Dan janganlah Masukkan kami Kedalam pencobaan Tetapi Bebaskanlah kami Dari Yang Cahat Ya Bapak jadilah selalu kehendakmu Sebab itulah satu-satunya percumaan hidup kami Semoga kami tak entintinya Berusaha Supaya kehendakmu Benar-benar terlaksana Di dalam diri kami sendiri Di dalam keluarga Dan lingkungan hidup kami Sementara kami Menantikan Dengan rindu Kedatangan penyelamat kami Yesus Kristus Bapak raja yang mulia dan berkuasa Untuk selama-lamanya Dan damai Tuhan Bersamamu Dan bersama roh Anak Domba Allah Yang menghapus dosa dunia Kasianilah kami Anak Domba Allah Yang menghapus dosa dunia Berilah kami Damai Saudara-saudara yang terkasih Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan Dialah santapan jiwa Daya ilahi untuk melawan dosa Berbagilah kita semua yang diundang ke perjamuan Tuhan Ya Tuhan saya tidak pantas Tuhan datang pada saya Tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh Tubuh dan darah Kristus Amin Terima kasih 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 Tengah kami melalui Yesus Kristus Putramu Yang telah bangkit dengan jaya Semoga kami selalu menyadari Bahwa kini ia hidup Hadir dan selalu menyertai kami Hingga kami mencapai kebahagiaan surgawi Yang kau janjikan Sebab ialah Tuhan pengantara kami Mari kita lanjutkan dengan penghormatan Sakramen Maha Kudus Terima kasih telah menonton Mari menimba air kehidupan Dari sumber-sumber keselamatan Marilah berdoa Allah yang penuh belas kasih Dalam hati Putramu yang terlukai dosa-dosa kami Engkau menganugerai kami Hati cinta kasihmu yang tak terhingga Berkenankalah kami menyampaikan sumbah Bakti kami kepadanya Dan mengamalkan tobat kami Dalam langkah laku yang pantas Demi Kristus Tuhan kami Doa pujian kita doakan Doa pujian masa pasca Halaman 3 Allah Bapak yang maha baik Kami bersyukur kepadamu Karena Yesus Kristus telah pangkit dari kubur Dengan kebangkitannya Kau tunggukan semangat dan harapan baru dalam hati kami Umat baru kau contohkan dan kubur surga kau buka bagi kami Melalui kebangkitannya kuasa dosa kau hancurkan Kami kau namaikan dengan tinggal dan sesama Dan dalam semesta yang kurang-kurang dan kau bugar kembali Dengan kenaikannya yang merintis jalan ke surga bagi kami Dan menyediakan tempat bagi kami Semoga karena rahmat kebangkitannya Kami menjadi manusia baru yang penuh harapan Yang bikin melawan dosa dan kejahatan Yang setia mengikuti kentakmu Dan tak kentak akan berita salingmu Demi Yesus Kristus melantara kami Kini dan sepanjang masa Amin Penghormatan kepada Bunda Maria Masa Pasca Bersuka citalah dan berkembiralah Perawan Maria Haleluya Sebab Tuhan sungguh telah pangkit Haleluya Marilah berdoa Ya Allah Engkau telah mengembirakan dunia Dengan kebangkitan putramu Tuhan kami Yesus Kristus Kami mohon perkenankanlah kami Bersuka cita dalam kehidupan kekal Karena doa santa peran Maria Demi Kristus pengantara kami Amin Tantum ergo sakramentum Tantum eratikum dokumentum Novo sedat ritui Restet vide suplementum Sensum defektui Genito Genit khus Genit khus Genit khus Genit khus Xenit khus Verizon ville Hingg Pittsburgh benchmarks Kompasit laudatio Amen Engkau telah memberi kami roti surgawi Yang mengandung segala kesekaraan Marilah berdoa Tuhan Yesus Kristus Dalam perayaan ekaristi kami mengenangkan sengsara, wabah dan kepangkitanmu Semoga ibadat pujian sakramen maha kudus ini Semakin membuat kami sadar akan besarnya cintamu Sehingga kami boleh mengalami keselamatan dan damai mu di bumi Dan menikmati kebaran abadi di surga Sebab olah Tuhan dan pengantara kami Amen Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terpujilah Allah Terpujilah namanya yang kudus Terpujilah Yesus Kristus Sungguh Allah sungguh manusia Terpujilah nama Yesus Terpujilah hatinya yang maha kudus Terpujilah Yesus Kristus Terpujilah darahnya yang maha indah Terpujilah roh kudus Dalam sakramen maha kudus Terpujilah roh kudus Penghibur kita Terpujilah bunda Allah yang tiada bandingnya Perawan Maria yang amat suci Terpujilah yang terkandung dengan suci Dan tak berdoda Terpujilah nama Maria Perawan dan bunda Terpujilah bunda Maria Yang diangkat ke surga dengan mulia Terpujilah Santo Yesus Membelahnya yang amat suci Terpujilah Allah Dalam barang malaikatnya Dan semua orang kudus Amin Saudara-saudara yang terkasih Dengan demikian Peranekaristi sudah selesai Alleluia Alleluia Syukur kepada Allah Alleluia Alleluia Marilah kita pergi Kita diutus Amin Terpujilah Terpujilah selamat menikmati selamat menikmati